Hai semua, hari ini kita akan membuat kue yang super-duper enak banget, lembut, cara buatnya sangat mudah, teksturnya sangat kenyal, ini juga hanya dikukus aja dan ini bisa dijadikan ide jualan Dan langsung aja kita buat, gunakan 50 gram tepung terigu, ini sekitar 5 sendok makan, ini kita masukkan ke dalam wadah Setelah itu kita tambahkan 345 gram gula pasir, ini sekitar 23 sendok makan Kemudian 100 gram tepung beras, ini sekitar 10 sendok makan ya Dan sekarang kita gunakan juga 500 gram tepung tapioca atau tepung kanji, satu bungkus ini isinya 500 gram ya Dan agar lebih gurih, tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian ini kita aduk hingga benar-benar tercampur dengan rata Setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh pasta panila, kalian juga boleh menggantinya dengan vanili bubuk 1500 ml santan kelapa, ini sekitar 6 gelas ukuran sedang, santannya kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk hingga merata Setelah itu adonannya kita bagi menjadi 2 bagian, pastikan adonannya benar-benar sudah tercampur dengan rata ya Setelah dibagi menjadi 2 bagian, kita bagi kembali yang 1 adonan menjadi 2 bagian, jadi total adonan ada 3 bagian Untuk takaran banyaknya adonan sudah aku tulis di deskripsi, kalian tinggal screenshot aja Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh pasta coklat untuk adonan yang satu Ini kita aduk hingga tercampur dengan rata ya Dan untuk adonan yang satunya, aku tambahkan juga secukupnya aja pasta mocha, jangan kebanyakannya secukupnya aja Kemudian ini kita aduk rata Nah untuk adonan yang jumlahnya lebih banyak, kita tambahkan setengah sendok teh pewarna makanan Disini saya pakai warna putih, lalu kita larutkan dengan sedikit air, kemudian campurkan lalu aduk rata Setelah itu kita sediakan cetakan, saya menggunakan cetakan kecil seperti ini ya Jika kalian mau pakai loyang juga boleh, kemudian oleskan minyak goreng Lalu masukkan di dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya Nah ini poin pentingnya ya, pastikan adonan selalu diaduk sebelum dimasukkan ke dalam cetakan Agar adonannya tidak mengendap Dan sekarang kita ambil 1 sendok makan adonan, masukkan ke dalam cetakan Untuk adonan pertama aku masukkan dulu warna coklat dan ini kita kukus selama 5 menit Kemudian kita masukkan adonan warna putih, pastikan adonannya diaduk dulu ya Ini juga kita kukus selama 5 menit, kemudian masukkan adonan rasa mocha sebanyak 1 sendok Lalu ini juga kita kukus selama 5 menit Jadi untuk setiap lapisan kita kukus selama 5 menit Dan setiap lapisannya kita masukkan juga sebanyak 1 sendok Untuk urutan warnanya sudah aku tulis di deskripsi Dan ini aku masukkan adonan terakhir warna coklat Dan untuk adonan terakhir kita kukus selama 25 menit ya Hmm, aromanya harum banget Dan kemudian ini sudah matang, langsung aja kita keluarkan dari dalam kukusan Jika kuenya sudah dingin, langsung aja kita keluarkan dari cetakan Dan ini dia sudah jadi, hasilnya cantik banget Ini siap untuk disajikan Hmm, ini rasanya enak banget Sangat lembut Kenyal, manisnya juga pas Dan ini tidak seret di tenggorokan Ini juga cocok banget buat teman ngeteh atau ngopi Selain rasanya yang enak dan lembut Setiap lapisannya benar-benar mudah lepas Ini bikinnya sangat mudah Bahan yang digunakan sangat simpel Dan cara buatnya juga sangat mudah Oke, selamat mencoba resepnya Jangan lupa like dan subscribe ya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih